Intro Inilah jawaban Provenjo dan Melati soal momen mesra mereka di lapangan Dilansir dari Bulotsport.com Pasangan Gadot Campuran Indonesia, Provenjo dan Melati, Deva Octavianti memberikan tanggapan mengenai hubungan mereka Tanda tanya mengenai hubungan Provenjo dan Melati, Deva Octavianti selalu menyeruak Setelah mereka menunjukkan momen kemesraan dalam beberapa kesempatan Gelagat mesra yang mengundang perhatian pecinta bulutang istana air Bermula setelah pasangan peringkat keempat dunia itu berhasil menjuali Denmark Open 2019 Setelah susah payah menghentikan perlawanan wakil China Wang Yiliu Huang Dongping Melalui rubber game, mereka menyambut kemenangan itu dengan sebuah pelukan Gestur mesra mereka berdua masih berlanjut Kali ini, giliran seisi Stadion Pierre de Coubertin di Paris Prancis menjadi saksinya Proven Melati kembali perperlukan usai menang atas pasangan peringkat satu dunia asal China Zheng Siwei Huang Yekiong pada buah final Prancis Open 2019 Momen mesra Pravan Melati yang masih lekat dalam ingatan para penggemar Yanni Setelah keduanya menangi ajang bergengsi alengklan Open 2020 pada Marte lalu Tak ayal, hal spontanitas yang ditunjukkan oleh Pravan Melati itu Selantak membuat pecinta olahraga tepuk bulu tanah air menjadi baper Melihat hal tersebut, Pravan Melati memberikan jawabannya melalui live akun Instagram BolaSport.com pada Rabu 29 April 2020 Dalam kesempatan itu, Pravan Jordan mengatakan bahwa hubungannya dengan sang partner tidak sedekat seperti yang banyak orang pikirkan Tidak seperti yang orang bayangkan Tidak sedekat seperti kalau kami lagi main Kalau misal kemarin juara kami berpelukan Tetapi kalau di luar tidak mungkin berpelukan Kata Pravan Jordan Hal serupa juga di amini oleh Melati Deva Oktavianti melalui jawaban singkatnya Tidak sedekat yang terlihat Biasa saja Kata pemerintah tanggis berusia 26 tahun tersebut Mungkin itu saja berita yang bisa saya sampaikan Semoga beritanya bermanfaat Terima kasih telah menonton